Saipul Jamil sempat tak ikhlas cerai dari Dewi Persik, goyangannya jago Saipul Jamil mengaku sempat tak ikhlas bercerai dengan istri pertamanya, pedangdut Dewi Persik Bahkan, Saipul Jamil sampai marah pada Tuhan ketika rumah tangganya dengan Dewi Persik gagal Awalnya pemain film Setan Budek ini bercerita sempat tak ikhlas ditinggal mati istri keduanya, Virginia Anggraeni akibat kecelakaan Namun ternyata, rasa tak ikhlas itu juga pernah dirasakannya ketika bercerai dengan Dewi Persik Dia keheranan rumah tangganya dengan sang biduan bisa berakhir perceraian Padahal di matanya, Dewi Persik merupakan sosok perempuan yang cantik dan jago goyang Saipul Jamil kemudian mengungkapkan hubungannya dengan sang mantan istri tak begitu baik Beberapa waktu lalu, mereka memang sempat saling menyerang di media sosial Pasalnya, Saipul Jamil merasa di fitnah Dewi Persik Saipul Jamil mengatakan sebenarnya hanya ingin mengingatkan Dewi Persik saat sang mantan istrinya itu salah Sayangnya, DP justru tak terima dan berakhir menyerangnya Saipul menambahkan dirinya kini sudah mulai mengikhlaskan perbuatan mantan istrinya Sebagai informasi, Dewi Persik menikah dengan Saipul Jamil pada 2005 Namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian setelah 3 tahun menikah Terima kasih telah menonton!